Langsung aja ya. Jadi, topik yang bakal dibahas hari ini adalah circular motion. Nah, sebelum kita membahas tentang fisikanya, mari coba kita lihat ke kehidupan sehari-hari dulu. Jadi, kenapa sih circular motion gitu loh? Misalkan, lihat gambar pertama nih, ada mobil merah kan? Sebelumnya kan dia jalan lurus di sini nih. Dia jalan lurus di sini, terus ada belokan kan? Nah, dia biasanya kalau mobil kan dia nggak drift tuh. Nah, itu dia kira-kira path-nya itu mendekati lingkaran dia. Nah, gimana caranya supaya mobil itu bisa beloknya lingkaran gitu? Secara fisika bagaimana gitu kan pertanyaannya? Nah, ada asus lain? Mau interrupt sedikit. Chelsea, sebelumnya udah dikajarin belum di sekolah? Udah sih, sebenarnya udah lewat babnya. Cuman ada beberapa yang kurang jelas aja gitu. Maksudnya kayak perlu dijelas-jelasin ulang. Karena gurunya Richard juga. Oke. Ini berarti kita, Gary, nggak apa-apa ya? Kita ngajarin dulu. Nanti kalau misalnya ada yang udah ngerti, langsung di skip aja kali ya. Nanti Chelsea bilang aja. Oh, oke. Oke. Lanjut ya. Atau sebelumnya, udah tau belum? Kira-kira pertanyaan yang mau disampaikan gitu? Atau nggak apa-apa lanjut? Nah, itulah dia. Masalahnya sih belum sih. Karena memang butuh diulang-ulang juga kan? Iya. Oke. Jadi ini lanjut aja nggak apa-apa ya? Jadi belajar aja dulu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kan ada gambar dua nih. Nah, ini kan merry-go-round ya. Jadi, mainan kuda-kudaan, muter di lingkaran kan? Nah, kalau kita, misalkan ada anak kecil naik merry-go-round gitu. Kan itu merry-go-roundnya kan kadang lambat, kadang cepat juga kan? Nah, tapi kan kalau naik merry-go-round itu, kalau kecepatan, nanti orangnya bisa mental kan? Nah, di fisika itu bakal dipelajarin bagaimana hubungannya gerak melingkar itu bisa menyebabkan orang itu mental gitu, misalkan. Nah, terus ada contoh lainnya adalah rollercoaster gitu. Kan rollercoaster kan sering banget tuh ada loopnya kan? Iya. Nah, ada loopnya gini. Terus, dia harus gerak supaya dia bisa melewati loop ini gitu. Iya. Cuman, secara logika kan, kalau rollercoasternya dia kepelanan, dia bakal jatuh kan? Jatuh. Makanya dia, di setnya, kecepatannya tinggi gitu. Cukup tinggi, tapi nggak ketinggian juga gitu. Nah, nanti di fisika ini bakal dijelasin bagaimana kita bisa menentukan misalkan kelajuan minimal gitu, supaya dia nggak jatuh gitu. Jadi, paham ya, antara contoh dua sama contoh tiga, kalau contoh dua kan nggak boleh kecepatan. Kalau contoh tiga ini dia nggak boleh kelambatan gitu. Jadi, seakan-akan kontras gitu. Ada pertanyaan? Enggak sih, seakan-akan kontrasi ini ngerti. Oke, siap. Ini gue, pola belajar gue gitu sih. Jadi, kayak ngasih motivasi dulu. Baru kita masuk ke topik gitu. Nah, konsep fisika yang gue pengen nyajarin sekarang adalah angle. Nah, sebelumnya kan udah tau kan, lingkaran. Itu kan, kalau misalkan dia punya radius R nih. Iya. Ini pusatnya. Nah, itu kelilingnya berapa? Keliling... Keliling lingkaran yang dengar radius R. Iya. Dua PR ya? Iya. Dua PR kan? Ah, dua PR. Coba sekarang lingkarannya dipotong jadi dua yang sama gitu. Tengah gitu? Nah, lingkaran apa? Circumferensinya jadinya berapa? Keliling lingkarannya. Beral PR. PR? Iya, PR. Nah, coba dipotong lagi nih. Dipotong jadi dua lagi nih. Terus jadi dapat lingkaran, seperempat lingkaran kan? Ntar, circumferensinya berapa nih? Setengah. Jadi setengah gitu. Setengah PR kan? Nah, sekarang coba lihat dari tiga lingkaran ini. Lingkaran yang atas ini, sudutnya berapa nih? Sudut semua ini? 360. 360 derajat kan? Kalau ini berapa? 180. 180 kan? Kalau ini? 90. 90 derajat kan? Jadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diraih dari pembelajaran ini? Kesimpulannya adalah, kan ini 360 ke 180 nih. Dia faktor setengah kan? Sudutnya berkurang dengan faktor setengah. Bagaimana dengan kelilingnya? Kelilingnya juga berkurang dengan faktor setengah kan? Nah, dari 360 misalkan ke 90 misalkan. Dia berkurang faktornya seperempat kan? Tapi kelilingnya juga berkurang seperempat juga kan? Faktor seperempat. Jadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari sini gitu? Bisa tebak? Apa ya? Gak apa-apa. Tebak aja. Gak tahu, Reng. Bingung soalnya. Oke. Mungkin baru pertama kali ya. Jadi, kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear antara sudut dengan keliling. Iya kan? Dia berkurang setengah, sirkuprasi setengah, dan sebagainya kan? Jadi, artinya ada hubungannya sudut dengan keliling. Atau bisa ditulis secara matematik itu sudut sembanding, ini notasi sembanding ini, alfa. Bukan alfa sih. Kelihatan kayak alfa. Sudut sembanding dengan kelilingan. Nah, kalau misalkan nih, circunference lingkaran ini, kan C sama dengan 2P R. Kalau misalkan kedua ruas di... Kan jadinya C per R sama dengan 2P kan? Untuk lingkaran penuh. Kalau lingkaran setengah kan? C per R sama dengan? P. P kan? Nah, kalau yang 1 per 4 kan? P per 4 kan? P per 4, iya. Eh, P per 2, sorry. P per 2. Kan C-nya kan setengah P R kan? Iya, iya. Iya, setengah. Nah, jadi kalau lihat dari sini nih, ini kan sebuah nilai konstan kan? Yang nggak bergantung sama geometri lingkarannya kan? Which is R. Ini juga sama kan? Nah, artinya gue bisa generalisasi untuk kasus untuk berbagai jenis potongan lingkaran gitu. Nah, disebutnya misalkan ada potongan lingkaran gini, sudutnya teta gitu. Nah, kan tadi circunference kan panjang ini ya kan? Kalau in general kita sebutnya arc length. Terus ini radiusnya. Di sini R, di sini R. Arc lengthnya misalkan kita kasih namanya S gitu. Labelnya. Maka sudutnya bisa dibilang sama dengan circunference atau arc length di sini dibagi radius. Tapi ada satu hal yang strange. Kira-kira apa? Apa? Hal yang strange adalah sudut di sini ini tadi kan kita ngomongnya 360 derajat, 180 derajat, 90 derajat kan? Konstanin di sini yang appear adalah bukan 180 derajat, 360 derajat kan? Melainkan 2P, P sama P per 2 kan? Nah, ini artinya kita harus mendefinisikan sudut dalam satuan lain. Nah, untuk kasus yang C per R sama 2P ini, itu satuannya adalah radian. Begitu pula dengan yang setengah lingkaran dan P per 2 itu. Iya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Nggak sih. Soalnya ada juga catatannya sama saya. Oke. Jadi, karena ini sama-sama satuan sudut nih, 2P radian nih. Terus, ini kan juga merupakan dari satu lingkaran kan? Sudut dari satu lingkaran kan? Jadi, gue boleh-boleh aja dong tulis 2P radian semenangan satu putaran gitu. Iya, satu putaran or 360 derajat kan? Iya. Nah, misalkan kita pengen tahu nih dari radian ke derajat gitu. Nah, kita harus tahu istilahnya conversion factor-nya kan? Nah, caranya adalah kalau misalnya kita bagi 2 ruas dengan 2P, kita bisa dapat 1 radian sama dengan 360 per 2P derajat. Or, conversion factor biasanya dalam unit, dimensionless unit. Jadinya 1 sama dengan 360 degree aja deh, gue tulis degree per 2P radian gitu. iya kan? Iya. By the way, udah ngerti kan cara pakai conversion factor itu gimana? Misalkan, tunggu, ini yang conversion factor-nya itu misalnya dia kayak dari sudut ke radian gitu. Soalnya guru saya buat kayak misalnya kalau misalnya kecepatan sudut 1 RPM itu sama dengan kayak 1x2P 60 radian per second, kalau misalnya 1 radian per second itu 1x60 per 2 RPM. Iya. Itu angular velocity. Iya, itu di angular velocity nanti. Itu di angular velocity. Oh. Ini masih sudut ini. Oh, oke. Tapi gue kasih contohin simple dulu. Jadi, kayak misalkan konversi 60 derajat ke radian gitu. Artinya kan 60 derajat sama dengan 60x1 kan. sama dengan 60x360 derajat. Sorry. Kita nggak pakai conversion factor yang ini karena nanti jadi jatuhnya degree per degree kuadab per radian. Jadi, sebaiknya kita tukar 1x2P radian per 360 derajat. Terus, ini bisa diubah jadi 60 derajat dikali 2P radian. Oh ya, radian by the way biasanya disingkat jadi rata aja. Terus, dibagian 360 derajat gitu. Kan kalau kayak gini kan enak ya, coret derajat. Beda sama ini. Nah, ini jadinya sama dengan 1.6x2P radian. Gitu aja sih untuk sudut. sejauh ini nggak ada masalah? Nggak sih. Tapi memang kalau misalnya hasilnya dapat segitu ya segitu aja ya. Nggak bisa kayak diubah-ubah jadi yang lain gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya mau jadiin desimal gitu. Iya, siapa? Boleh, boleh. Maksudnya kalau misalnya hasilnya kayak gitu ya memang kayak gitu aja kan? Iya, biasanya kita kalau orang manteng itu pakai kalkulator ya gini aja, nggak apa-apa. Tapi tergantung soalnya dia minta tapi kalau gue saranin kalau misalkan E-level nulis esai gitu kan gue saranin pi per tiga itu dijadiin desimal aja. Jangan bentuk exact. Ini kan bentuk exact nih. Oh iya. Terus itu yang 2P-nya itu memang benar-benar 2P atau P-nya itu harus diganti jadi kayak 3,14 atau 22 per 7 gitu? Jangan pernah pakai 22 per 7. Jadi 3,14. Iya. Kalau misalkan nggak boleh kalkulator iya 3,14. 22 per 7 biasanya buat convenience aja sih. Iya sih. Kalau misalkan angkanya kelipatan 7 kali 22 per 7. Cuman SAT boleh kalkulator kan? Fisikanya. Iya, iya. Tapi saya kayaknya nggak ngambil yang kalkulator deh. Oh, ada ya juga ya nggak ada kalkulator? Iya. Soalnya kalau di Harvard kan nggak boleh ngambil 2. Oh. Iya. Kalau misalkan nggak boleh kalkulator ya pakai prinsip yang waktu SD aja. 22 per 7 dipakai kalau kelipatan 7 otherwise pakai 7 3,14. Betul. Oke, oke. Nah, disini gue dalam P aja soalnya nggak pakai kalkulator. Iya, nggak pakai kalkulator. Nah, tadi kan barusan kita belajar sepedot. Gue pengen jelasin lagi konsep speed dan velocity lagi. Jadi, sebenarnya kalau misalkan ada mobil nih gue nge-titik. Terus dia bergerak melingkar. Ini lintasannya lingkaran. Nah, sebenarnya yang jadi poin utama itu kan ini titiknya bergerak nih. Arah kecepatannya kemana? Iya kan? Nah, prinsipnya adalah kalau misalkan ini pusat lingkaran lalu ini radiusnya. Nah, arah kecepatan itu selalu tangensial. tangensial. Jadi, misalkan ini radius, maka arah kecepatannya itu antara kesana atau kesana gitu kan. Tergantung dia muternya kemana dulu. Kalau dia muternya counterclockwise, berarti ini. Iya kan? Kalau clockwise, sebaliknya. Nah, terus jangan lupa ini nih tegak lurus ya. Kan tangensial ya? Iya, iya. ingat lagi konsep kinematikanya. Kalau speed itu dia merupakan besaran skalar kan? Iya. Dia skalar. Kalau velocity? velocity? velocity skalar bagaimana ya? Bentar. Sektor enggak sih? Iya, faktor. Masih ingat kan bedanya skalar faktor? Iya, masih. oke. Jadi, kan yang dikasih label ini kan adalah sebenarnya arah kecepatan kan? Jadi, kecepatan itu essentially terdapat dua komponen yaitu arahnya sama besarnya kan? Nah, sekarang yang jadi point of interest adalah arahnya dulu. Jadi, kalau misalkan kan dia bergerak nih sepanjang lingkaran. Jadi, selama dinamika pergerakannya itu, dia selalu tangen sial. Selalu tangen sial arahnya selalu tegak lurus terhadap radiusnya. Dan sebagainya gini. Sedangkan, jadi kesimpulannya adalah kalau kecepatan itu pada gerak lingkar itu bakal selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena arahnya berubah. barusan tadi di sini di titik A misalkan itu arahnya ke kiri. Sekarang di titik B sini nih itu arahnya sedikit ke kanan. Jadi, ada perubahan arah. Kesimpulannya kecepatannya berubah. Akan tetapi digerakkan lingkaran speednya itu bisa konstan dia. Artinya dia meskipun arahnya berubah-ubah untuk kecepatan, tapi besaran kecepatan itu itu bisa konstan. Jadi, konsep yang gue tanemin itu aja sih untuk bagian part ini. Lalu perbahasan tunggu, tunggu, tunggu. Tadi aku dikit nggak connect. Tunggu. Yang bisa berubah itu kalau misalnya yang dia konstan itu speednya. Iya kan? Speednya bisa konstan. Tapi yang berubah itu, yang karena arahnya berubah itu apa? Velocity. Velocity. Oh, oke. Berarti kalau misalnya speednya konstan, velocitynya berubah. Oh, oke. Itu kalau speednya konstan ada istilah khususnya sih namanya circular apa ya? Lupa lagi. Kalau bahasa Indonesia gerak melingkar beraturan lah. Oh, gerak melingkar beraturan? Iya. Itu untuk spesial untuk kasus itu aja kalau speednya konstan. Iya, iya, iya. Speed juga bisa berubah sebenarnya kalau ada percepatan. Iya, oke. Tapi velocity selalu berubah apapun kondisinya di gerakan melingkar. Next, kita bakal bahas Jadi kalau misalnya melingkar itu yang velocitynya itu memang berubah ya? Iya sih, karena arahnya Velocitynya selalu berubah. Oke. Oke, kita lanjut ke angular velocity. jadi udah gue bilang kan partikel tadi itu kan dia bergerak nih. Kalau dia bergerak artinya kan dia dia menemukan suatu jarak kan. Nah, kira-kira kalau di lingkaran itu jaraknya itu diparameterisasikan sebagai apa? Atau dikarakteristikan sebagai apa? Kurang tepat? Enggak, Mbak. jarak dari mana? Dari titik ke pusat apanya atau dari jarak tempuh. Kan dia kan bergerak sepanjang ini kan? Sepanjang suatu bagian dari lingkaran. Nah, itu kira-kira dia dikarakteristikan dengan besaran apa dia? Jarak tempuh itu ke lingkaran. artleng kan? Apa ya? Enggak disyatakan saya. Kenapa? Oh, yang tadi itu ya? Artleng kan? Iya. Yang barusan kita definisiin sudut. Iya. Btw, artleng itu bahasa Indonesia apa sih? Soalnya kayaknya enggak. Soalnya kayaknya pernah saya pelajari sih SMP kayak tentang juring, busur-busur gitu. Apa, busur ya? Tali busur ya? Iya, kayaknya busur ya. Busur kan? Bentar-bentar. Saya cari Google Translate. Artleng. Ya Allah. Artleng. Iya, panjang busur. Aku juga ikut tanya. Panjang busur ya? Oke, oke. Panjang busur. Oke. Mantap. Jadi kita udah bilang kan tadi dikarakteristikan sebagai artleng sebagai jarak tempuhnya si benda titik ini dari misalkan dari titik A ke titik B gitu misalkan. Nah, kita juga tahu dia kalau di lingkaran itu dia bakal menempuh suatu sudut juga kan? selain artleng. Iya kan? Itu sebesar delta teta gitu. Misalkan perjalanan si titik ini dari A ke B membutuhkan waktu delta T gitu. Time interval lah. Interval from A to B gitu. Nah, kita tahu kalau seandainya nih speednya konstan ya. Speednya konstan. Speed konstan. Maka kalau artlengnya ditempus. Misalkan artlengnya itu S gitu. Jadi speednya itu adalah distance dibagi time kan? Dimana time di sini merupakan time interval dari A ke B. Kalau diubah jadi variable yang udah dikasih tahu artinya distance arc length alias S per waktunya which is delta T. Iya kan? Itu speednya. Tapi kita udah belajar kan sebelumnya kalau arc length sama sudut itu bisa oke. Ada pertanyaan gak? Enggak. Enggak. Kalau kecepatan bilang aja ntar gue sesuaikan. Iya. Jadi arc length itu kita sebelumnya udah pelajarin kan? Itu bisa dihubungkan dengan sudut kan? Yang bersamaan ini nih. Jadi kalau kita tulis lagi di sini S nya itu sama dengan S per R itu sama dengan delta T kan? Dasarkan gambar ini. Gambar ini. Dengan ini lingkarannya radiusnya R. Maka kalau kita kalikan kedua dos dengan R kita dapat R S sama dengan R delta T kan? Delta T. Iya. Jadi kita lanjutin lagi yang V ini dengan mensubstitusikan S sama R delta T ke V. Jadinya kita dapat V sama dengan R delta T per delta T. Sama sini paham? Oke. Nah gue pengen mampar cantik bentuk jadinya kita bisa tulis R delta T per delta T per delta T per delta T Nah kan kalau speed kan hubungannya sama jarak ya. Nah kita definisikan angular velocity itu yang hubungannya dengan sudut which is kalau di term ini itu si delta T per delta T per delta T kan? Iya. Angular speed. Nah angular speed ini kita biasanya dinotasikan dengan omega namanya. Omega kecil. Kayak huruf W. Nah omega sama dengan delta T per delta T Delta T Jadi konsepnya angular speed itu sama speed itu cuma beda dari satu hal. Kira-kira apa? Apa? Delta T-nya? Bukan. kan sama-sama ada delta T kan? Oh iya pula. Yang bedanya? Apa nih? Nggak ada di catatan saya? Nggak apa-apa. Observasi aja. Kan kalau V kan tadi kita lihat di sini. Itu Oh. Beda S-nya ya? S-nya kan? Sedangkan omega dia delta T-nya. Jadi kalau orang ngomongin speed dia ngomongin distance. Bagi seberapa cepat dia menempuh satu distance. Tapi kalau angular speed dia itu ngomongin perubahan sudutnya di pergerakan lingkarannya. oke. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita tahu kelajuan suatu benda di gerakan lingkaran itu omeganya langsung bisa ketemu. Jadi kalau misalkan kita tahu lajunya nih kita lanjutin lagi kan persamaan V sama dengan R kali omega. Iya kan? Iya. Kalau kita pindah ruas R-nya ke kiri maka omega itu sebenarnya diberikan oleh V per R. V per R. Iya. Masih ingat kan satuannya? Kalau V dalam SI satuannya apa? Mari kita lihat catatan yang lain. Satuan apa? V ya? Iya. Satuan SI-nya. Velocity atau Angler Velocity? Yang Velocity dulu deh. Beda kan? Beda-beda. mudah-mudahan masih ada catatannya. Iya. Nggak ada catatannya. Satuan SI Velocity. Wait. Nggak ada yang ada Angler Velocity yang saya ketemu. Oke. Jadi ini sebenarnya di Kidamatik ada sih. Satuannya meter per second. Meter per second or notasi lainnya M S min 1 kan? M S min 1. Iya. Kalau radius satuannya? Radian per second. radius radius kan? Radius kan panjang kan? Satuan panjang. Meter. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Oke. Nah. Jadi kalau misalkan kita tahu nih radius M. V itu M per S. Itu kalau kita misalkan kita evaluate nih. Meter per second dibagi dengan meter gitu. Itu bakal jadinya apa? Per second kan? Meter. Iya. Per second. Iya. Iya. Terus coba lihat persamaan angular speed. Satuan theta ini apa? Radian kan? Radian. Satuan radian per second. Second kan? Iya. Jadi satuan omega di sini radian per second. Iya kan? kan kita tahu nih omega yang diberikan oleh persamaan ini sama omega yang diberikan oleh persamaan ini itu kan omega yang sama kan? Cuma yang satu memberikan radian per second. Yang satu memberikan per second. Kesimpulannya apa? Ada kesimpulan yang bisa diperoleh? Wah ada. Tapi apa ya? Saya nggak pandang menjangkarkan dengan kata-kata loh. Oh nggak apa-apa. Coba-coba aja. Radian per second. Seper second. Gimana ya? Kalau misalnya yang angular speed itu yang saya tanggup nih ya ada radiannya. Kalau misalnya yang yang apa? Yang omega itu tadi dia kayak cuma seper second bawah. Oh ya. Makanya ini sebenarnya kalau dilihat nih bisa diambil kesimpulan sebenarnya. kenapa yang satu seper second kenapa yang satu radian per second. Jadi jawabannya adalah karena radian itu sebenarnya istilahnya itu dimensionless unit dia. jadi artinya kalau kita tulis radian maupun kita nggak nulis maknanya sama gitu. Jadi misalkan gue punya omega omeganya sama dengan 20 rad per second misalkan. Tulis 20 per second juga boleh gitu. Biasanya minus 1 sih. Nah 20 per second. Like masalah setuan-nya gitu ya? Iya. Jadi ya radian itu yang perlu ditangkap di sini adalah radian itu sebuah besaran tak berdimensi. Ya Allah ternyata saya baru nangkep kenapa kalau misalnya di tabel-tabel gitu radian itu dimensinya selalu kayak garis gitu doang. Karena guru saya buatnya kayak gitu. Iya garis. Guru saya buatnya kayak gitu. tapi kalau misalkan ngerjain soal kalau kalau seandainya esai ya itu sebaiknya radiannya ditulis. Radiannya sebaiknya ditulis. Supaya kita nggak bingung sama unit derajatnya. Meskipun dia dimensionless tetap kita harus tulis. Tapi seandainya kalau nggak ditulis ya maknanya adalah rad per second. Oke, oke. Oke. Jadi sejauh ini aman-aman aja ya. Tenan. Konversinya bisa kan. Konversi-konversi unit gitu. Misalkan 200 RPM omeganya kalau mau dikonversi misalkan jadi satuan SI gitu. Satuan SI omega apa? Yang radian per second tadi? Iya. Radian per second. Gimana caranya kita mengubah radian per second? Pertama tulis dulu 200 RPM RPMnya kita jabarin gitu. RPM merupakan kesingkatan dari apa? Gurusnya nanya gila. Apa ya? Bentar. rotasi per menit? Iya, rotasi per menit. Kalau di Inggris sebenarnya revolution per menit. Revolution per menit. Nah, kita pengen mengubah radian per second. Artinya kita harus ubah satuan sudutnya maupun satuan waktunya. Misalkan kita pengen ubah dari revolution ke rat dulu deh. Kan satu revolution itu sama dengan berapa derajat? Sekali putaran 360. 360 derajat kan? kalau ditulis dalam radian sama dengan satu ya? Bukan. Oh, satu putaran ya? Dua pirat. Dua pirat kan? Artinya kalau kita ubah jadi konstan satu di sebelah kiri satu sama dengan dua pi rat per revolution kan? Iya. Kita lakukan hal yang sama dengan waktu juga. Satu menit itu berapa detik? 60. 60 second kan? Iya. Gue tulis S aja ya. Terus kalau kita misalkan bagi kita bagi 60-nya ke kiri sama second-nya jadinya satu sama dengan satu menit per 60 second kan? Iya. Jadi kita balik lagi ke problem awal 200 revolution per menit itu kan sama dengan 200 kali 1 kali 1 kan? Iya. Nah satunya kita pakai satu yang dari sini maupun satu yang dari sini. Oke. Jadinya 200 revolution per menit dikali 2 pi rat per revolution dikali 1 menit 60 detik. 60 detik. 60 detik. Nah kenapa? Kan sebenarnya kan kalau kita bagi kedua ruas kan bisa ada dua kemungkinan kan? antara 1 sama dengan 2 pirat per revolution atau kita bagi dengan radian instead jadinya 1 revolution per 2 pirat sama dengan 1 kan? Kenapa kita pakai yang kiri? Karena kalau kita pakai yang kiri seperti yang ditunjukkan di sini itu nanti revolutionnya nyoret iya kan? Iya iya. Revnya kan di bawah nih. Kalau yang ini kan yang di bawah radian kan? Jadi revolutionnya nggak nyoret dia. Oke oke. Revolutionnya nyoret terus minute juga nyoret kan? Kenapa? Nggak minute. Radian tetap kan yang kita mau cari kan radian? Nggak, nggak, nggak. I mean minute-nya tadi dicoret juga. Iya, ya. Dicoret juga minute-nya. Nah ini bisa kita tulis sebagai 200 kali 2p dibagi 60 radian per second. Iya kan? Iya. Sisanya tinggal matematika aja. Bisa kan? Simplifikasi. Bisa, bisa. Oke. Jadi ini final answer-nya. BTW itu PIN-nya kalau misalnya di SI PIN-nya itu diubah apa nggak? Diubah juga lah ya. Jadi 3,14 gitu. Iya. Kalau nggak dibilang biasanya harus diubah sih. SIT emang ada SI ya? Enggak sih. Cuman siapa tahu ya kan soalnya kalau misalnya ada ujiannya lagi soalnya kan maksudnya pakai BIS siswa gitu. kalau beasiswa dari universitasnya. SIT ada SIT-nya cuman nggak harus diambil. Oke, oke. Biasanya sih harus diubah sih. Kalau fisika kuliah gitu nggak jarang sih yang nggak diubah. Fisika kuliah. Oke. Iya. Biasanya diubah. Oke, jadi ini angular velocity. Lalu kita bahas selanjutnya centripetal acceleration. Centripetal acceleration. nah, kan kalau di kinematik kan ada jarak, ada kecepatan, terus ada satu lagi kan, percepatan kan. Nah, kita juga bakal bahas behavior dari percepatan di gerakan lingkar. jadi sebenarnya kalau kita tinjau lagi benda titik yang bergerak melingkar V-nya kita masih ingat kan tegak lurus seperti ini V lalu di sini juga misalkan di sini juga tegak lurus atau tangan sil terhadap radius tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan percepatan kan. arahnya kemana dia. Coba kita tinjau senario ini dulu di mana sudutnya antara 2 titik A dan B itu 90 derajat. Artinya apa? Kita memungkinkan memungkinkan untuk kita untuk menghitung percepatan rata-rata kan. Sebelumnya udah belajar kan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata udah. Jadi percepatan rata-rata dari A ke B itu sebenarnya apa? Apa? Delta V per T? Eh? Iya. Delta V per T. Betul. Delta V? Oh iya. Delta V per Delta T. iya. Nah tapi ada warning yang harus diperhatikan. Kira-kira apa dari persamaan ini? Arahnya berubah? V-nya berubah? Iya. Arahnya berubah. Karena arahnya berubah. Jadi kita harus consider arahnya juga di persamaan ini. Jadi sebenarnya ini bukan persamaan skalar gitu. Jadi nggak sembarangan kita nulis V kecepatan di B V kecepatan di A V bagi Delta T sama dengan 0 gitu kan. Nggak nggak bisa. Karena tadi kita udah bahas kan kecepatannya berubah. Kalau kecepatan berubah implikasinya adalah terdapat percepatan. Iya kan? notasi vektor masih ingat kan biasanya dikasih panah di atasnya. Di atas variablenya. Terus untuk soal ini kita kan udah terbiasa kan sama sumbu Cartesian. Masih ingat kan sumbu Cartesian? Maksudnya kayak diagram Cartesian gitu. Iya. Cartesian. Nah misalkan kan sumbu Cartesian kan ada dua kan. Kalau untuk dua dimensi ada sumbu X sama Y kan. Nah untuk soal ini asumsi aja kalau arah sumbu X itu ke sana misalkan. Arah sumbu Y misalkan ke bawah gitu. Oke jadi bagaimana kita bisa menyatakan kecepatan pada titik A. cara menetongan kecepatan pada titik A ya kita nyatakan dulu magnitude-nya berapa. In this case magnitude-nya adalah V kan. Iya kan. Terus kedua adalah arahnya kan. Iya arahnya. arahnya kemana dia? Berdasarkan diagram. Kalau X ke kiri. Iya. Iya ke kiri. Iya ke kiri juga kan. Tapi kalau kita ubah di notasi Cartesian kan dia arah sumbu X kan. Kira-kira kita nulisnya di sebelah kanan V ini apa? Simbol apa yang harus kita ketulis? Masih ingat gak? Simbol apa? namanya Unit Vector. Udah belajar kan Unit Vector di kayaknya di SMA kelas 10 pertama deh. I'm not sure. Soalnya Vector kami maksudnya semester 2. Oh semester 2 ya? Iya. Cepat sekali. Kayaknya Vector belum nyampe deh. Iya. Ini Vector belum nyampe. Cepat saya belum pernah dengar. Oh aneh banget ya. Udah belajar gelap melingkar tapi belum belajar Vector. Iya kan? Ini melingkar semester 1 tapi Vector-nya semester 2. Waduh aneh sekali ini. Dulu Vector Vector dulu kayaknya semester 1 kan Res? Iya. Karena ini berhubung ini digress ke apa topik utama kita jadi karena belum diajarin gue sampein intinya aja deh. Intinya adalah pertama perubahan kecepatan itu implies terdapat percepatan kan? tapi kita masih belum tahu arahnya kemana. Karena berhubung kita belum belajar Vector tadi kita langsung coba eh oh ya by the way udah belajar penjumlah Vector? Udah. Belum juga? Oh kalau penjumlah Vector udah ya? Yang sampai yang sampai perkalin silang cross yang perkalin titik itu udah. Oh oke oke. Berarti kok unit Vector belum ya? I don't know. I don't know. Itopi, Jtopi, Ktopi udah pernah dengar? Apa? Belum. Oh belum juga ya? Kayaknya itu istilah ini sih udah mulai agak advance sih. Biasanya orang agak agak ngelupain unit Vector kalau di anak-anak SMA sih. Tapi itu good to learn. nggak apa-apa itu bisa dihindari kok. Oke. Yang penting udah belajar penjumlah Vector kan? Udah, udah. Gue kita review dulu deh. Eh by the way 5 menit 5 menit lagi ya. Oh ya udah. Oke. Siap. Nah, misalkan kita punya Vector A gitu. Arahnya misalkan ke sana gitu kan. Terus kita punya Vector B gitu. Arahnya ke sana misalkan. Nah, misalkan C itu Vector C itu merupakan penjumlahan dari Vector A dan Vector B. Nah, kalau di diagram ini kira-kira bagaimana cara mengabarkan Vector C? Kayak dibentuk kayak segitiga gitu. Iya, segitiga kan. Segitiga kayak gini kan. Iya. Tapi kan kalau segitiga doang kan nggak ada arahnya kan ini. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Ke sini atau ke sini? Yang kedua itu ke mana sih? Kanan ya? Kanan bawah ya? Iya, kanan bawah. Benar, jawabannya dari kanan ke bawah. Kanan bawah. Jadi, kalau diubah jadi bahasa itu artinya kita menghubungkan titik buntutnya si Vector A dengan istilahnya apa nih? Arrow-nya Vector B gitu. Pangkal ya? Eh, pangkal sama ujungnya? Iya. Gue lupa sih ujung pangkal istilahnya. Tapi intinya dapat lah ya. Tail ini, tail-nya. Apa gitu, gue lupa. Nah, itu reviewnya. Nah, kita bisa mengeksploitasi konsep ini ke persamaan ke arah percepatan lingkaran. Jadi, misalkan kita gambar lagi dari titik A ke titik B. cuman kita pilih titik B yang jaraknya nggak jauh beda dari titik A. Jadi, nggak sampai sini dia. Melainkan mendekat as close as possible to A gitu. Misalkan di sini gitu. B gitu. Nah, ini kita gambar radius-radiusnya. Terus, kita gambar V-nya juga. tapi gue pengen enlarge image ini menjadi cukup besar supaya enak dipandang. Jadi, misalkan ini. Sorry. kecepatan A kan dia tangensi L kan? Anggap arahnya ke kiri. Sebesar anggaplah V-A gitu kan. Terus, yang B ini kita anggap V-B gitu. Tangensi L, dua-duanya tangensi L ya. Ini radiusnya R, R gitu. Nah, gue pengen enlarge lagi nih gambar faktor V-nya biar kelihatan. V-A ke sana, V-B ke sana kan? Iya. Sorry. Kurang jelas. gambarnya jelas kan? Jelas, jelas. Kita tahu tadi percepatan itu ada hubungannya sama perubahan kecepatan kan? Perubahan kecepatan. Delta V. Yang mana bisa kita tulis V-B min V-A kan? Iya. Nah, karena sekarang yang jadi interest kita adalah bagaimana kita bisa menentukan arah delta V. tapi di sini kita notice ada minus sign kan? Kalau faktor ada minus itu artinya apa? Kalau misalkan V-A-nya ke sana, minus V-A-nya ke sana. Berarti berlawanan arah kan? Iya, berlawanan arah. Ke kanan jadinya kan? jadi ini bisa kita simplifikan apa? Kita ubah jadi V-B V-A ke situ kan? Nah, kita pengen kan ini minus V-A, sorry. Artinya kan kalau gini kan sorry ya lompat-lompat gue kasih panah. V-B minus V-A itu kan jadinya V-B ditambah minus V-A kan? Iya, minus V-A. Nah, ini kan penjumlahan dua faktor kan? Iya. Jadi artinya kita harus membuat bentuknya supaya bentuknya kayak gini kan? Gambar sebelumnya which is ini kan? Yang A-B ini. Cuman kan yang yang bikin permasalahan kita mudah di gambar ini tuh apa? Kira-kira apa? Yang membuat bentuknya segitiga? Bentuknya ini juga segitiga. Oh iya sih. Apa ya? Tapi itu ada ada hal yang rumit. Sebenarnya ini agak rumit ini. Nggak bisa kita kerjakan langsung kayak tadi. Kira-kira apa? Nah, jawabannya udah ketemu atau belum? Belum. Masih mentok. Oke. Jadi sebenarnya yang bikin permasalahan sulit untuk soal tadi tuh adalah panahnya si A nih. Lihat. Panahnya si A. Itu dia nggak nempel sama buntutnya si B. Jadi ya kan? Kalau kita lihat nih panahnya si A itu nggak nempel sama buntutnya si B kan? Begitipula sebaliknya kan? Nah. Jadi untuk menekl permasalahan itu kita bisa istilahnya mentranslasi vektor. Masih ingat nggak? Kalau vektor misalkan ini vektor A gitu. Itu bisa kita geser-geser di semua ruang. Selama pertama panjangnya tetap. Panjang vektornya ini tetap. Arahnya juga tetap kan? Nah. Jadi menggunakan fakta ini kita bisa geser vektor si VB kan? VB ini kita bisa geser ke sini. VA kan? Nah sekarang supaya gambarnya lebih nice kita gambar ulang. Ini minus VA ini VB kan? Nah. Kalau disini sekarang permasalahan lebih simple kan? buntut sama raungnya nempel. dan kita juga punya fakta kalau delta V itu semengan VB minus VA ini VB plus minus VA jadi artinya ini hanya penjumlahan vektor saja yang secara diagram arahnya kemana? Kalau lihat diagram ini ke bawah bawah apa? Kanan ya? Kanan ke bawah kanan kanan bawah dari buntut VA ke tanahnya VB kan? Ini adalah delta V nya kan? Tapi kan oke sampai sini paham ya? Paham tapi kan percepatan itu merupakan perkalian antara seper delta T dengan perubahan kecepatan kan? Iya seper delta T disini kan dia skalar kan? Iya kan? Terus ini vektor kalau skalar dikali vektor itu kalau di diagram itu deskripsinya apa? Tunggu gimana gimana? Kalau misalkan kita punya suatu vektor A nih arahnya ke sana kalau misalkan dua kali dua misalkan itu diagramnya gimana jadinya? Makin panjang makin panjang sebesar sebesar dua iya dua kali lipatnya arahnya iya dua kali lipatnya arahnya sama dong iya arahnya sama kayak gini kan nah jadi observasinya adalah kalau misalkan kita kali vektor dengan skalar dia gak ngubah arahnya iya kan iya selama skalarnya gak minus contohnya tadi yang VB min VA tadi kan minusnya itu bikin berubah arah jadi karena dia karena skalarnya kan ini positif ya jelas waktu itu positif jadinya dia cuma ngeskalain vektornya tanpa mengubah arahnya jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah delta V ini arahnya sama dengan A ya kan lihat yang diagram ini nih arah delta V itu yang kebawah kanan ini sama dengan A kan iya A yang yang ke yang ke kanan iya yang kanan bawah arah kanan bawah itu delta V nah jadi kita recap gambarnya tadi ini ini titik A ini titik B ini pusatnya disini terus VA-nya kesana VBA kesini terus percepatannya itu sebenarnya adalah sebenarnya ini kurang confidence sih harusnya gue ubah jadi gak apa-apa sih oke minus VA gue gambar lagi deh tapi kalau misalkan kita enlarge lagi ini minus VA kan delta V-nya kesini ini VB sebenarnya kalau dilihat disini merasa istilahnya convince gak kalau delta V itu seakan-akan mengarah ke pusat iya sih soalnya kayak ke bawah gitu iya dia sebenarnya yang bikin dia sedikit ke kanan itu itu karena kita milik instant B-nya itu gak terlalu cukup jauh gak terlalu jauh justru terlalu jauh jadi seakan-akan delta V-nya itu agak belok ya kan nah ini istilahnya adalah percepatan sesaat sesaat belajar kan percepatan sesaat atau belum i think udah jadi konsepnya adalah kita pilih kita menggunakan konsep dari percepatan rata-rata cuma titik A sama B itu di deketin satu sama lain gitu kenapa-kenapa tadi kita memahami konsep percepatan sesaat dari percepatan rata-rata tapi titik A sama B-nya itu di deketin kan ya kan nah ini ini konsep yang kita barusan jelaskan jadi seakan-akan kalau misalkan B-nya itu mendekati A artinya vektor si VB ini bakal yang tadi gue berbesar lagi yang tadi kayak gini jadinya kayak gini kan iya kan iya setuju kan tadinya arahnya delta V-nya kesini sekarang kesini iya gak jelas gak gambarnya agak dempet sih agak dempet ya tadi delta V-nya kesini yang barusan tapi kalau kita deketin B-nya lagi misalkan disinilah B nah nanti delta V-nya malah kesini kan eh sorry iya untuk B yang baru nanti seakan-akan kalau B-nya mendekati A nanti delta V-nya itu akan mengarah ke pusat kan jadi kesimpulan kedua adalah percepatan pada gerak melingkar mengarah ke pusat oke nah kita sebut percepatan ini sebagai percepatan sentripetal nah terus kalau misalkan kita gambar diagramnya ini titiknya kita punya pusat disini maka kalau misalkan percepatannya itu bakal mengarah ke pusat A gini regardless arah dari kecepatannya mau dia kesana atau kesana A-nya tetap arahnya ke pusat gitu disini di titik sini misalkan titik B lagi percepatannya selalu ke pusat dan sebagainya nah kita udah solve nih arahnya bagaimana bagaimana dengan besarnya atau magnitude-nya nah sebenarnya gue pengen tulis pembuktiannya tapi gue tulis hasil akhirnya gak apa-apa ya iya gak apa-apa jadi sebenarnya percepatan sentripetal itu mengaruh dipengaruhi oleh dua hal jadi yang pertama dipengaruhi dipengaruhi oleh dua hal yang pertama adalah kelajuan benda itu kedua adalah radius dari lintasannya oke misalkan di titik B ini kelajuannya adalah V gitu terus radiusnya misalkan R lingkarannya maka percepatan sentripetal nah cara nulis percepatan sentripetal sama kayak tadi A cuman kita kasih subscribe di bawahnya C gitu jadi ini disebutnya simbol untuk percepatan sentripetal itu hasil akhirnya adalah kelajuannya dikuadratin dibagi R ya kan oke sebenarnya untuk memahami kalau persamaan ini benar itu gampang aja ingat kalau V itu satunya tadi apa yang velocity itu meter per second ya iya meter per second kan kalau radius oh radius ingat radius panjang radius radius sama sama apa sama dengan meter 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 aja kan kan panjang panjang dari pusat ke circumference jadi nah ini bisa ditulis bisa kita evaluasikan meter second dikuadratin dibagi meter kan nah ini bisa dijabarkan lagi yang atasnya sebagai meter kuadrat second pangkat minus 2 sampai sini paman tulisin di bawahnya dong gak keliatan di bawahnya maksudnya di bawahnya soalnya gak keliatan gitu oh yang kanannya gak keliatan ya oke gue ubah jadi ini sama dengan meter kuadrat second minus 2 dibagi meter per meter ya kan kan bisa dicore nih meternya sama kuadrat jadinya meter second min 2 ya gak meter second min 2 itu satuan dari meter per second atau per 2 percepatan ya percepatan iya kan percepatan jadi kalau kita lakukan analisa seperti ini kita bisa yakinkan diri kalau ini memang persamaan dari percepatan sentra petal sentra petal ini gue cuma meyakinkan kalau rumus ini itu at least ada suatu validitinya gitu sebenarnya gak guaranteed benar tapi setidaknya menghasilkan apa yang kita inginkan gitu satuan misalkan meter per second kuadrat gitu oke 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 sip jadi kita pause dulu pelajarannya sampai kira-kira Chelsea ada yang mau ditanyain gak perihal kayak kuliah di luar negeri atau computer science tadi oh iya banyak sih soalnya luar negeri itu kan kurikulumnya beda ya sama yang disini gitu kayak terus ya gitu kayak karena mereka kan juga pasti ada pesaingannya juga kayak di USA itu kan gak mungkin kayak cuma dari luar negeri aja yang datang mereka juga yang di dalam negeri bersaing kan jadi kuliah di luar negeri itu susah gak sih susah lah ya susah seleksinya seleksi masuknya atau susah dalam environmentnya gimana ini gimana ya soalnya kata orang-orang aja kalau misalnya gak masuk ITB itu nangisnya 4 bulan kalau masuk ITB ITB nangisnya 4 tahun apalagi ke luar negeri gitu loh kalau masuk sih kalau gue masuk US sih gue bangga banget bangga banget tapi kalau masalah susah atau enggaknya kayaknya menurut gue skill inggris paling esensial jadi di Hongkong juga kayak kenapa kalau pas daftar jadinya di Hongkong juga kayak memakai bahasa inggris juga atau ada yang bahasa mata kuliah bahasa mandarin gitu minoritas bahasa mandarin cuman semuanya hampir semuanya pakai bahasa inggris kita pakai bisa pakai IELTS bisa pakai Tufel SAT buat proficiency testnya kalau kakak dulu pake apa Tufel ya gue aku pakai IELTS gue lebih suka IELTS sih soalnya kalau IELTS itu apa ya listeningnya tuh gue kalau Tufel itu kan panjang banget dia ngomong tuh drama terus kita suruh kayak nulis banyak kan kalau IELTS itu dia listeningnya kayak ngisi titik-titik gitu kebanyakan jadi kita bisa nulis nulis sambil denger gitu kalau Tufel gak bisa gak bisa kayak gitu harus kita gak tau soalnya apa harus betul fokus itu satu hal pakai IELTS di dalam kuliahnya itu susah gak soalnya saya ada kakak kelas kuliah di Monash dia jurusan kayak Biological Science something gitu lah pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan biologi jadi dia kayak sebelum masuk lab itu dia kuis setelah masuk lab itu dia kuis terus nanti sebelum masuk kelas dia harus membaca baca baca juga oh untuk workload ya workload itu sebenarnya depends tapi kalau misalkan computer science itu menurut gue cukup relatif berat soalnya assignment kalau gue assignment gue waktu itu codingnya bisa seharian hampir sehari itu jadi challenge sebenarnya challenge dalam coding itu adalah ngedeteksi bug pernah dengar istilah bug kan di bugging gitu iya di bugging kenapa kode kita gak bekerja sesuai apa yang kita inginkan nah itu butuh waktu cukup luar biasa kalau kurang terbiasa iya sih soalnya yang dari instagram kan saya ngeliat komen-komennya mereka gak habisin kayak berjam-jam cuman gara-gara salah satu titik doang atau salah satu inilah pokoknya iya bener-bener pokoknya kompleksitasnya banyak yang harus dibikin meskipun bagi kita ah ini jelas gitu kan tapi komputer itu butuh lebih dari apa yang bagi kita itu jelas gitu kadang gitu juga sih tapi lanjut tapi kalau bahasa pemrograman python itu menurut gue fine-fine aja sih kalau python karena dia lebih user-friendly bahasanya terus sintaksnya segalanya jadi kalau misalkan misalkan kita mau buat pernah denger array gak what array list gitu list of number tapi tau list of number kan list of number kita pengen buat dari 0 sampai 100 misalkan 0, 1, 2, 3, 1, 100 nah itu kalau di python kita bisa tulis single line of code tapi kalau misalkan pembahasa pemrograman C++ gitu itu kayaknya perlu 3 atau 4 gitu list of code jadi python itu sangat user-friendly jadi gue saranin belajar python baru C++ iya soalnya kan ada juga aplikasinya kan tentang pembelajaran python sebenarnya kayak aplikasi biar belajar autodidak gitu cukup oke lah pembahasannya gitu kayak gampang dia mengerti bagus gue saranin ya harus curi start lah supaya gak keteteran gitu pas kuliah iya apalagi kalau misalnya belajarnya itu pas kelas 12 aduh itu udah udah gak sanggup lah mungkin kelas berapa sekarang kelas 10 oh masih kelas 10 ya ya bisa belajar tenang saja oh iya by the way by the way computer science-nya mau kan computer science sebenarnya dibagi lagi tuh mau lebih mau belajar di bagian apa ada banyak loh nah itu dia masalahnya kalau misalnya soal mungkin lebih ke programming tapi programming itu berat kan terus bisa kayak bisa memakan waktu lama terus kalau misalnya kayak kayak data gitu gimana saya gak berminat jadi gimana oh data gak ya temen gue yang dari Medan juga itu dia larinya ke bisnis tapi nama jurusannya itu information system gitu istilah indonesia apa gue lupa sih sistem informasi tapi dia sistem informasi dong iya cuman gak detail banget gitu loh gak detail banget gitu loh dia lebih apa orientasinya lebih ke data analytics gitu-gitulah big data iya 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 buat jadi product manager kebanyakan bukan buat jadi software engineer-nya mungkin bisa dibilang software engineering bisa apa maksudnya divisi computer science bisa dibagi jadi computer engineering terus ada data analytics terus ada IT security AI termasuk ada AI juga tapi AI baik banget sih AI saya berminat karena kan ada di MIT gitu cuman ya itu capek cuman gue pengen spoiler sih AI itu cuman gak apa-apa deh gue gue mau apa tidak mau menghancurkan semangat orang kenapa AI itu ada sebenarnya cuma overly exaggerated word gitu loh menurut gue iya mungkin karena baru ya iya gue belajar oke lah awalnya menarik gitu tapi semakin lu mengerti gitu oh gini gitu intinya ini gitu loh tapi juga ada AI yang asik juga ada ada AI yang asik juga tak pernah dengar apa gimana robot bisa mengenali indoor gitu computer vision bisa mengenal obstacle gitu-gitu nah itu itu menurut gue yang AI yang paling keren yang kayak gitu iya boleh lah eh tapi Btw kalau misalnya yang untuk jurusan computer science itu harus ada kayak portfolio kita pernah maksudnya kayak kita mampu tuh bahasa pemrograman ini gitu terus kita mampu pakai kayak kita pernah buat aplikasi ini gitu kayak atau kita pernah menang lomba ilmu piada komputer gitu itu pernah gak atau memang tergantung universitasnya itu menurut gue opsional sih itu opsional itu jadi poin plus buat kamu buat apply ke unifnya in general soalnya kebanyakan sih pakai tes masuk pelajaran dasar gitu sih bahasa inggris matematika tapi kalau computer science di semester awal tuh matematikanya agak berat sih namanya discrete matematik itu bagi bagiku itu cukup rumit lah waktu itu nilai ku berapa ya B plus oh tidak salah bisa oh iya sama satu poin satu poin lagi satu poin lagi yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan kalau kuliah di luar negeri itu dia sistem gradingnya itu bukan absolut jadi kalau misalkan nilai kamu di atas 80 itu gak ada garanti kalau kamu dapat A atau B atau C gitu tapi bergantung dengan populasi kalau populasi rata-ratanya misalkan 85 itu berarti bad news gitu karena kamu di bawah min gitu di bawah rata-rata oh oh begitu jadi semua relatif terhadap kawan gitu istilahnya kompetitif lah jadinya menciptakan suasana kompetitif kok kayak jadi perhitungan nilai UTBK zaman sekarang ya yang paling dikit benar soalnya itu nilainya tinggi yang paling banyak itu nilainya ya satu lah gitu kurang lebih kayak sistem SBM ya sistem SBM yang baru ini oke mungkin itu dulu untuk sejauh ini oh terakhir kira-kira kalau dari segi scholarship Chelsea mau nanya-nanya gak lu scholarship gak sih Ger? scholarship scholarshipnya ada apa sih kalau di luar? sebenarnya banyak banget sih scholarshipnya biasanya kalau tergantung UNIF-nya juga satu biasanya kalau universitas itu yang over scholarship ya umumnya universitas itu sendiri kan tapi ada juga yang over itu misalkan kayak LPDP kayaknya LPDP S1 ada ya? S2 S2 ya? S1 gak bisa ya? iya kalau gak LPDP biasanya perusahaan gitu di internet iya kayak jarum kan ada jarum scholarship oh iya kalau temen kita di IELSA dia CIMB sih ya kalau IELSA kalau lu jalur ini ya medalist ya medalist tuh harusnya dapat gak sih? dapat dari UDV langsung tapi dia oh kalau seinget gue kalau kalau kayak kak Samuel dulu misalnya di Oxford dia iconya kan emas atau perak gitu jadi kalau PERA misalnya sampai S3 kalau OMA sampai S3 gitu bener gak sih? oh itu yang menetapin si Menteri Indonesia dan menurut gue juga gak guaranteed 100% sih cuman itu bisa jadi point plus aja oke untuk S2 S3 gitu LPDP intinya bisa diaplikasikan kalau LPDP oke oke i think sampai situ dulu ya nanti ya Chelsea kalau mau nanya-nanya bisa lewat Instagram lagi makasih Udah ngajarin thank you bisa dibikin PDF nanti aku bisa kirim ke Chelsea oke share linknya ya share link YouTube oke dadah semuanya bye bye-bye